Seorang TikToker asal Medan dengan nama akun Edbang Morteza yang viral karena diduga melakukan penghinaan terhadap agama Kristen akhirnya ditangkap polisi. Ada pun identifikasi pemilik akun yang diduga menghina agama ini berinisial FM. Video yang diunggah oleh FM menyinggung soal kepercayaan umat Kristen protestan dan katolik. FM diduga menghina agama Kristen dengan meminta agar tiang salib dikembalikan ke PLN untuk gantung trafo. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN biar ada untuk gantung trafo sama kabel. Oke ya, ucapnya. Dirinya juga mengatakan jika mendapat kesempatan untuk mengunjungi gereja, maka dirinya akan membawa speaker bluetooth dan memutar lagu Sound The Ship. Ada pun lagu Sound The Ship, kata Bang Morteza, identik dengan penganut agama Kristen yang disebutnya sebagai hewan domba. Akibat unggahannya itu, FM pun diamankan oleh petugas kepolisian dari Satuan Research Kriminal Polres Tabis Medan pada Sabtu 21 Oktober 2023. Kini, FM pun telah berada di Polres Tabis Medan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Karena Tuhan yang kalian sembah itu, yang digantung bagi umat katolik dia digantung. Kalau protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu. Tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN biar ada untuk gantung trafo sama kabel. Oke? Ya? Perubahlah gereja kalian itu jadi masjid. Karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu, akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Satu langkah di belakang Imam Mahdi, dia akan menjadi makmum. Nanti dia bakal bilang ngambil wuduk. Habis ngambil wuduk, dia bakal bilang, Allahu Akbar. Gak ada, kalian. Allahu Akbar. Gak ada. Gak bisa. Gak ada. Yang ada. Salli fardu subhi roka'ataini adhaanillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gak ada. Salli fardu subhi roka'ataini adhaanillahi ta'ala. Allahu Akbar. Gak ada. Gak ada. Salah. Bertobatlah nak. Ayolah. Bertobatlah. Astagfirullah. Allah Akbar. Allahu Akbar. Halo domba-dombaku Masa iya kalian selama ini dianggap binatang Padahal kalian manusia Berpikirlah dulu Masa kalian bisa ngomong loh bicara Halo apa kabar Sehatkah kalian Mana ada Masa iya Sondeship kau Ada satu domba yang tersesat Siapakah dia Ya Ismail Karena dipotong sama Nabi Ibrahim Rupanya Saya mengaku salah Saya mortize Saya mengaku salah Atas apa yang setelah saya ucap Atau apa yang sudah saya buat Tentang merosting agama Sebelah Saya minta izin Minta maaf Karena itu Saya Sebagai Murtaza Yang berbuat Saya ingin meminta maaf Atas Atas itu Dan ini klarifikasi saya Dan Itu sebenarnya Cuman jokes Jokes gitu aja Tapi berlebihan Dan tidak tahu batasan Dan saya telah Melanggar hukum norma Taat Beragama disiplin Atau beragama Norma-norma itu Sudah saya langgar Dan saya Memohon maaf Saya sejujurnya Tidak ada maksud Untuk Gimana-gimana Atau menyerang Pia sebelah Tidak Saya sendiri juga Memiliki teman-teman Yang non-muslim Banyak Namun akan ada Banyak orang Atau teman-teman saya Yang non-muslim Bakal kecewa Sama saya Dan saya terima itu Karena saya salah Maka dari itu Sekali lagi saya Katakan saya Ingin meminta maaf Yang sebesar-besarnya Atas kesalahan saya Dan saya mengakui Kalau itu kesalahan saya Dan Saya salah Salah Sebesar-besarnya salah Dan saya berjanji Saya tidak akan mengulangi Hal yang sama Saya tidak akan membawa Topik-topik yang seperti itu lagi Saya tidak akan bercanda Seperti itu lagi Saya yang salah Jadi Mohon dimaafkan Sub indo by broth3rmax